Selamat pagi saudara saudari semua Hari ini kita merenungkan kitab Yerimia Pasal 3 Yang dibawa oleh Pastor Jason Dengan tema Kembalilah hai anak yang membangkang Kembalilah hai anak perempuan murtad Dengan temanya Sebab di ayat 11, 14 Belas juga ada menyebutkan kata ini Kemarin mengatakan satu perjanjian Ikatan janji Hari ini Menyatakan tentang kemurtadan Perempuan murtad Kembalilah Hai perempuan murtad kembalilah Kita dalam membaca kitab Yerimia Harus berpegang pada satu poin Yaitu dilihat manusia Sepertinya itu sangat baik Bukankah ini sangat baik Bukankah ini kita di jaman Masa kebangkitan rohani Belum terpikir Tak pernah terpikir Seperti Raja Yosea Yang mengasihi Tuhan Yang Bisa mentahiskan baik suci Merenovasi baik suci Kemudian Menegakkan kembali Hari-hari raya Bukankah itu hal yang baik Dari pandangan mata Itu memang sangat baik Tetapi mereka tidak tahu Empat puluh tahun kemudian Seluruh negaranya Mereka diruntukkan Yosea di Raja yang diangkat Dengan Penuh dengan kebangkitan Oleh Tuhan yang terakhir Sebelum Kerajaan Yehuda Sudah di Diruntukkan Yang Raja terakhir Setelah zaman itu Sudah tidak ada lagi Diselamatkan Sebab Tuhan tahu Apa yang mereka lakukan Bagi 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 Lihat di Kerajaan Utara Mereka telah Kerajaan mereka telah Diruntukkan Ratusan tahun Bukankah kita sekarang Hidup dengan kelebihan Tapi Keadaan Selatan Lebih buruk Tetapi Orang Yehuda Tidak mengerti Tapi Kita hidup Dalam hidup Kerohanian Bukan hanya Melihat penampilan Jangan melihat Kita punya Kelebihan Dari Kerajaan Utara Bagaimana Bagaimana Orang Yang seperti Adakah orang Seperti kita Siapa yang Bisa memulihkan Seperti kita Pemulihan Hari-Hari Raya Dan dibandingkan Dengan sebenarnya Kita lebih baik Dan Bangsa-bangsa Juga mereka Pun sangat Bangga Dan Demikian Juga Kerajaan Utara Israel Mereka pun Sangat Bangga Dibandingkan Dengan kita Bukankah mereka Lebih Kita lebih baik Dari mereka Tetapi Pandangan Allah Bukan demikian Dari Pasal ini Pernyataan Allah Jelas Untuk Melihat Poin pertama Satu sampai Dengan Lima Siapa yang Walaupun telah Berjina Tetapi Yang dikasih Dan dengan banyak Kekasih Bisa kembali Kepada Allah Allah Menggunakan Perumpamaan Kalau seseorang Menceraikan Suami Istrinya Artinya Sudah tidak Mau dengan Istrinya Kemudian Istri pergi Ke Tidak Boleh kembali Lagi Kepada Suaminya Tetapi Allah Berfirman Kalau kamu Kembali Untuk bertombat Kamu Buk Bisa Kembali Dikatakan Di pasal ini Panggilan yang Lemah Lembut Bagi manusia Tidak Mungkin Tetapi Itu Mungkin Bagi Allah Dalam Kasih Allah Dilihatlah Dikatakan Betapa Kalian Telah Berjina Layangkan Matamu Ke Bukit Bukit Gundul Dan Lihatlah Di Bukit Bukit Yang Tidak Ada Pepohonan Bukit Gundul Ya Itu Di tempat Itu Tempat Penyembahan Manusia Kamu Layangkan Pandanganmu Di tempat Itu Di mana Tidak Ada Perjinahan Di mana Tidak Ada Perjinahan Kemudian Di pinggir Jalan-jalan Engkau duduk Menanti Kekasih Seperti seorang Arab Di padang Gurun Di terjemahan Kita Juga Lebih Jelas Duduk Menanti Kekasih Seperti Menantunya Yehuda Tamar Di pinggir Jalan Sedangkan Dandanan Perempuan Menanti Dengan Perempuan Sundal Israel dan Yehuda Juga Sama Di sini Menyatakan Prinsip Dalam Kerohennya Mereka Mereka Membalahkan Perjanjian Manusia Moranya Berubah Dan Bumi Berubah Karena Sebab itu Terus hujan Tertahan Dan hujan Pada akhir Musim Tidak Datang Tetapi Dahimu Adalah Dahi Perempuan Sundal Ini Perjinahan Manusia Membawa Penghakiman Di Dunia Tapi Dimanakah Kejahatan Manusia Ayat Ke Empat Dan Lima Bukankah Kamu Saja Memanggil Aku Bapak Engkau Lah Kawanku Sejak Kecil Untuk Selama Lamanya Kah Ia Murka Dan Menaruh Dendam Untuk Seterusnya Demikian Katamu Namun Engkau Sedapat Dapatnya Melakukan Kejahatan Manusia Jelas Berbuat Dosa Mereka Berjina Tetapi Sepertinya Ingin Menghibur Allah Untuk Mendapatkan Hati Allah Tetapi Allah Berkata Bukankah Engkau Kawanku Sejak Kecil Bukankah Kamu Bukan Selamanya Disitu Selamanya Ia Akan Murka Atau Menaruh Dendam Dilihatnya Jelas Tetapi Manusia Melihat Hati Manusia Dan Demikian Katamu Namun Engkau Sedapat Dapatnya Melakukan Kejahatan Keprosetan Manusia Sampai Pada Langkah Sudah Dimana Manapun Mereka Berjina Tapi Masih Minta Anugrah Dari Tuhan Bukankah Engkau Allah Ada Kasih Dan Kasih Karunia Dan Anugrah Bukankah Kasih Setiamu Berkelimpah Firmanmu Tidak Berubah Bukankah Engkau Tidak Membuatkan Perhitungan Perkataan Ini Sepertinya Memang Benar Tetapi Harus Melihat Dengan Cara Apa Kamu Mengutaranya Dengan Maksud Apa Kamu Mengutarakannya Kalau Hati kita Tidak Bertobat Perkataan Kita Ucapkan Ini pun Alat Tau Seperti kita Menerus Nilai 611 Kita Menerus Kasih Karunia Terlebih Dahulu Baru Kebenaran Perkataan Ini Benar Perkataan Ini Diberikan Kepada Sel Grup Kepada Pemimpin Pada Saat Kamu Untuk Melakukan Penghukuman Atau Penghakiman Kamu Berpikir Terlebih Dahulu Berpikir Baru Memberikan Akan Kasih Karunianya Bukan Berlaku Yang Salah Orang Orang Yang Tidak Bertobat Kemudian Berkata Bukankah Kamu Terlebih Dahulu Memberikan Kasih Karunia Kemudian Kebenaran Demikianlah Keadaan Yehuda Kemudian 6 Sampai Dekat 15 Yang Murtad Kembalilah Yang Murtad Yang Mendurhaka Kembalilah Ini Dipandangatakan Keadaan Seluruhnya Dan Seterusnya Berkata Di Jaman Raja Yosya Tepat Waktu Yerimia Dia Dipanggil Raja Yosya Di Tahun Ketiga Belas Ia Dipanggil Kemudian 12 Tahun Raja Yosya Dia Memperbaiki Hari Raya Dan Batsusi Berapa Tahun 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 Berikutnya Dia Dipanggil Raja Rusia Di 8 Tahus Kemudian Semua Memunahkan Bukit-bukit Penyembahan Berhala Semua Dimusnahkan Jadi Percaya Panggilan Ini Lima Tahun Sebelumnya Jadi Kebangkitan Ini Masih Terus Maju Sama Sama Seperti Pemulihan Hari Raya Dan Pemusnahan Segala Bukit Penyembahan Tapi Tidak Seluruhnya Bukit Penyembahan Bisa Dilenyapkan Jadi Datanglah Firman Tuhan Kepada Yerimia Disini Dalam Dua Poin Pertama Yaitu Israel Yang Murtad Sudahkah Kamu melihat Apa yang Dilakukan Israel Mereka Dimana-mana Mereka Bersundal Karena Mereka Berbuat Demikian Alam Memberikan Telah Menceraikan Israel Di Eke Delapan Karena Dilihatnya Bahwa oleh Karena Jinanya Aku Telah Menceraikan Israel Perempuan Murtad Itu Dan Memberikan Kepadanya Surat Cerai Adakah Kamu Perhatikan Bahwa Allah Bisa Memberikan Surat Cerai Allah Melihat Pernikahan Itu Dalam Kekalannya Tapi Pernikahan Ini Yaitu Pendingan Yang Nyata Tidak Tidak Mungkin Seorang Isis Dimana Mereka Main Dengan Laki Laki Lain Bisa Dikatakan Ini Pernikahan Yang Kekal Tidak Mungkin Jadi Hubungannya Tidak Tepat Akhlak Akan Menghentikan Tetapi Allah Tidak Hanya Berhenti Sampai Disini Saja Asal Hati Manusia Mau Bertobat Manusia Allah Bisa Menerima Kembali Jadi Ayat Pertama Dikatakan Walaupun Kamu Membuat Berjina Dengan Banyak Kekasih Dimana Mana Tetapi Allah Bisa Menerima Kembali Ini Petinggal Dalam Allah Yang Kekal Yang Menyatakan Kerajaan Utara Israel Setelah Mereka Berjina Hanya Bisa Aku Menulis Cerai Bagimu Kemudian Diserahkannya Kepada Asur Ini Permasalahan Kerajaan Utara Tetapi Yahudah Sebelah Selatan Lebih Buruk Lagi Situasi Di Sebelah Selatan Lebih Buruk Lagi Ayat Ayat Ke Sepuluh Juga Dengan Semuanya Ini Yahudah Saudara Perempuannya Yang Tidak Setia Tidak Kembali Kepadaku Dengan Tulus Hatinya Tetapi Dengan Pura-pura Demikian Afirman Tuhan Israel Utara Mereka Berjina Allah Memberikan Surat Cerai Bagi Mereka Kemudian Mereka Dihukum Demik Bagaimana Reaksi Saudara Perempuannya Yehuda Wah Surat Cerai Ini Sangat Tegas Melakukan Jangan Untuk Agar Tidak Buruk Dilihatnya Sepertinya Baik Dilihatnya Penampilannya Seperti Bisa Boleh Tetapi Allah Tahu Itu Hanya Kepura-puraan Allah Tahu Itu Kepalsuan Allah Ingin Kita Dengan Hati Dan Kebenaran Dengan Jiwa Hati Kebenaran Menjembah Dia Kita Jangan Berpikir Untuk Menipu Allah Kita Allah Tidak Bisa Ditipu Menipu Allah Menipu Diri Sendiri Menipu Diri Sendiri Bisa Sama Saja Menipu Allah Ada Kerumitan Kan Pokoknya Yahuda Berkata Allah Engkau Pujilah Aku Lihat Yang apa Kami lakukan Itu Sangat Baik Tetapi Allah Berkata Itu Hanya Hanya Pura Pura Jelas Dia Melihat Kita Dan Seterusnya Bukan Hanya Berpura Pura Bahkan Mereka Murtad Demikian Selatan Selatan Sesungguh Kamu Bisa Kembali Untuk Bertobat Sebab Kasih Setiaku Selama Lama Aku Murah Hati Kemudian Ayat 14 Dikatakan Sebab Aku Telah Seperti Seorang Suami Yang Membawa Kamu Pulang Aku Akan Mengambil Aku Akan Mengangkat Bagimu Gembala Gembala Yang Sesuai Dengan Hatiku Mereka Akan Mengembalakan Kamu Dengan Pengetahuan Dan Pengertian Utara Israel Mereka Bisa Utara Dan Selatan Israel Mereka Bisa Kembali Asal Mereka Mengakui Kesalahannya Seperti Di Ayat 13 Mengapa Perempuan Yang Tidak Setia Membuktikan Dirinya Lebih Besar Daripada Yahudah Dilihat Sebab Yahudah Lebih Baik Dari Sebelah Utara Sebab Yahudah Punya Tata Daud Dan Keturunannya Mereka Mereka Berkuasa Alam Memberkati Mereka Pesat Utara Selalu Dalam Kekacauan Politik Dalam Kerajaan Mereka Ada Hizkiah Ada Raja Yosiah Sebelah Selatan Di Sebelah Selatan Ada Imam Lewi Dan Orang Lewi Jadi Sebelah Selatan Lebih Banyak 100 Lebih Tahun Mereka Mereka Kembali Ini Anugerah Tuhan Tetapi Bagi Kerajaan Utara Mereka Melihat Kerajaan Utara Menghadapi Penghakiman Mereka Tidak Mau Berubah Tidak Mau Bertobat Mereka Menerima Anugerah Yang Banyak Tetapi Itu Hanya Kepura-puraan Jadi Alal Berkata Demikian Mereka Tidak Tulus Hati Mereka Murtad Kita Waktu Kecil Sikap Kita Berbeda Beda Kamu Lihat Ada Sebagian Dari Anak Anak Suka Dipukul Oleh Ayah Ibunya Mereka Melarikan Diri Waktu Saya Sekolah Teman Sekolah Di Di Lingkungan Mereka Nangis Keras Waktu Dikejar Oleh Ibunya Untuk Dipukul Ada Sebagian Ada Kamu Pukul Aku Terserah Aku Tidak Akan Nangis Ada Lagi Di Sebelahnya Melihat Pelihatan Di Situ Mereka Tidak Berbuat Kesalahan Kita Yang Bagaimana Saya Mengharap Saya Yakin Allah Mengharapkan Kita Seperti Yang Ketiga Lihat Kakak Kita Mereka Di Hajar Demikian Kita Tidak Segala Berjaga Jaga Kalau Demikian Berbuat Demikian Kamu Akan Dihajar Kamu Tidak Peduli Bukan Bukan Hanya Tidak Peduli Masih Berpura Pura Berpura Pura Di Situ Yang Berbuat Yang Baik Jadi Yang Disebut Alah Mereka Tidak Setia Mereka Murtad Perkara Dari Kerajaan Selatan Tidak Peduli Apakah Kamu Seperti Di Sebelah Utara Kamu Berjina Atau Terjatuh Atau Sebelah Selatan Kamu Murtad Tetapi Cepatlah Untuk Bertobat Untuk Kembali Kepada Allah Allah Mau Menerima Kita Di hadapan Allah Tidak Perlu Berpura Pura Allah Melihat Dengan Jelas Saya Tahu Manusia Suka Melihat Mendengar Gosip Kamu Harus Percaya Tidak Ada Satu Hal Yang Tersembunyi Tidak Diketahui Orang Tau Kamu Kuasa Alat Meliputi Segala Hal Dia Bukan Hanya Tahu Dan Bahkan Akan Membukanya Jadi Kita Tidak Perlu Mendengar Gosip Gosip Sebab Banyak Hal Akan Disari Orang Dan Berulang Bahkan Berulang Kali Sesungguhnya Membuang Waktu Saya Sedikit Mengatakan Permasalahan Orang Sebab Kesalahan Yang Dilakukan Mereka Hati Mereka Pun Akan Ditegur Sebab Kuasa Gelap Mereka Pun Sangat Setia Siang Malam Mereka Akan Menuduh Tidak Berhenti Sampai Akhir Zaman Jadi Dia Begitu Setia Jadi Kamu Tidak Perlu Menolong Kuasa Gelap Sebab Semua Semua Itu Allah Tau Kita Dihadapan Allah Kita Harus Benat Harus Lurus Kita Setia Kepadanya Kita Yang Kalau Berpura Pura Dia Tau Kita Tidak Perlu Berpura Pura Dihadapan Allah Bahkan Kebalikannya Akan Mengakibatkan Allah Sangat Murka Allah Ingin Kita Jujur Dan Sekarang Kerajaan Utara Mereka Telah Terjatuh Dan Sebelah Selatan Mereka Disitu Dengan Kemurtatannya Sesungguhnya Kita Hidup Ada Dalam Dunia Yang Kacau Kamu Mendengar Perkataan Yerimia Sebelah Pihak Kamu Memulihkan Hari-hari Raya Kamu Akan Bingung Dan Kamu Akan Bertanya Mana Yang Benar Sesungguhnya Semua Orang Harus Terkait Dengan Allah Lihat Jangan Lihat Penampilan Jangan Melihat Apa Yang Di Depan Mata Jangan Mendengar Perkata Kita Mau Bertanya Kita Berkait Dengan Allah Kita Hidup Dalam Kerahanian Yang Sejati Ayat 16 Itu Poin Yang Ketiga Dimulai Pada Masa Itu Keluarga Yahuda Dan Israel Mereka Di Akan Kembali Disini Dikatakan Di Masanya Mesias Yang Menjadi Raja Disitu Apalagi Masa Itu Maka Orang Tidak Akan Lagi Berbicara Tentang Tabut Perjanjian Allah Itu Tidak Lagi Timbul Dalam Hati Dan Tidak Lagi Diingat Orang Orang Tidak Lagi Mencari Dan Membicara Ini Karena Perjinan Manusia Segala Hal Ini Mereka Merasa Tidak Perlu Mereka Tidak Lagi Mencari Allah Pada Waktu Itu Yerusalem Akan Disebut Tata Tuhan Dan Di Masa Itu Yahuda Akan Pergi Kepada Kauam Israel Dan Mereka Akan Datang Bersama Sama Dari Negeri Utara Ke Negeri Yang Telah Kepada Kepada Nenek Mo Yang Mus Menjadi Milik Pusaka Kita Harus Berhati Hati Untuk Membaca Kitab Nabi Mereka Bersama Sama Datang Dari Utara Bukankah Yahuda Dari Selatan Mengapa Mengatakan Aku Dari Aku Dengan Israel Sebelah Utara Bersama Sama Datang Sebab Allah Melihat Kerajaan Selatan Akan Akan Dijajah Dan Mereka Akan Angkut Ditangkut Pembuangan Dan Mereka Akan Kembali Bersama Dengan Israel Utara Dan Berkata Kalau Kamu Mendengar Allah Menegur Kamu Atau Marah Padamu Kamu Harus Gembira Sebab Dia Marah Kepadamu Berharap Agar Kamu Berubah Dan Memberitahukan Kamu Kamu Berubah Kamu Berubah Kamu Masih Ada Bisa Diselamatkan Dan Kita Berpikir Kepada Anak Kita Berkata Kepada Anak Kita Dengan Demikian Kita Marah Kepada Mereka Kita Berharap Agar Mereka Berubah Tapi Ada Kalanya Kita Tidak Marah Sebab Tidak Berguna Tidak Ada Gunanya Tunggu Sampai Penghukuman Kamu Tidak Melihara Tubuhmu Tidak Menjaga Tubuhmu Ditegur Kamu Tidak Mau Dengar Yaudah Tidak Perlu Tidak Ditegur Lagi Sampai Menanti Menanti Tubuhmu Sendiri Tubuhmu Sendiri Sendiri Yang Memberontak Jadi Ada Orang Yang Mengingatkan Kamu Bergembira Sebab Ada Waktu Untuk Masih Ada Keselamatan Disini Allah Berkata Suatu Masa Kamu Akan Kembali Sekarang Kamu Beritamu Kamu Tidak Mendengar Sesungguhnya Kamu Dengan Kerajaan Utara Kamu Akan Negaramu Akan Dilenyapkan Kamu Akan Diangkut Kepembuangan Tapi Kamu Tidak Perlu Khawatir Suatu Hari Kamu Akan Bersama Sama Kembali Kita Harus Sering-sering Dalam Firman Alam Mendengar Apa Yang Makna Dari Allah Kerajaan Utara Dan Selatan Mereka Sama-sama Kerajaan Mereka Akan Diminasakan Diangkut Kepembuangan Tetapi Janji Alam Mereka Akan Dibawa Kembali Kapau Yang Telah Bercamar Kamu Telah Murtad Kamu Asal Kamu Mau Kembali Tuhan Mau Menerima Dia Allah Yang Pendukasi Selamanya Dia Tidak Akan Morkah Tetapi Kamu Tidak Mau Mendengar Dia Pun Tahu Dia Kamu Berpura-pura Dia Pun Tahu Semuanya Dia Tahu Sampai Suatu hari Dia Memberitahukan Langsung Kepadamu Pada masa itu Kamu Akan Bersama-sama Dari Negeri Utara Bersama-sama Datang Kemudian Kemudian Dan Tahik 25 Kembalilah Allah Tidak Menyembuhkan Kita Di Sini Menyembuhkan 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 Meninggalkan Allah Dan Membangkang Kepada Itu Seperti Penyakit Ayat 22 Kembalilah Hai Anak-anak Yang Murtad Aku Akan Menyembuhkan Engkau Dari Kemurtad Jadi Kita Harus Tahu Keadaan Kita Yaitu Penyakit Kita Sakit Jadi Kalau Kita Tahu Sakit Kita Harus Ke Dokter Kita Tidak Sungguh Mengikuti Allah Itu Adalah Penyakit Dia Pun Tahu Jadi Kemurtad Sampai Pada Satu Langkah Dengan Tipu Munislihat Juga Satu Penyakit Kita Murtad Juga Itu Satu Penyakit Jadi Kita Harus Tahu Seperti Kita Sangat Perlu Ada HP Kita Bisa Bebas Menggunakan HP Kita Banyak Orang Waktu Berkumpul Ada Mereka Menggunakan Mikrofon Mereka Berkotba Memberikan Banyak Pesan Tapi Ada Orang Cuma Sibuk Melihat Penghut Tetapi Dia Sendiri Tidak Mendengar Bahkan Dia Disitu Lagi Menjual Sesuatu Lagi Berbisnis Saya Banyak Melihat Yang Seperti Ini Sebab Ada Ada Kalanya Saya Juga Dalam Kebaktian Bisa Duduk Di Belakang Dan Saya Bilang Kepadanya Kamu Jangan Melihat Dengan Serius Kadang-kadang Haruslah Kamu Lihat Dimimbar Kalau Demikian Kamu Akan Mudah Timbul Berkara Dengan Demikian Sebab Saya Pun Pernah Ditegur Dengan Demikian Manusia Apa Yang Dipikirkan Kita Manusia Kita Tidak Tahu Tetapi Allah Tahu Allah Tahu Sesungguhnya Kamu Tidak Mendengar Pak Haris Saya Berbicara Dengan Saudara Dengan Rekan Saudara Saudari Waktu Berbincang Saya Memperhatikan Ada Orang Yang Ber Sebab Saya Baru Selesai Berkotba Saya Bertanya Waktu Saya Berkotba Adakah Kamu Jelas Dengan Dia Seperti Kaget Melihat Saya Saya Pun Melihat Dia Adakah Kamu Ada Kan Ada Ada Dia Ada Datang Tetapi Apa Yang Di Utarakan Lupa Dikatakan Aku Ada Dikatakan Kamu Ada Menyanyikan Magu Pujian Ini Aku Tetapi Apa Yang Saya Tarangkan Dia Lupa Saya Saya Pun Merasa Juga Banyak Orang Yang Demikian Dan Saya Menerima Sebab Inilah Manusia Tapi Kita Harus Tahu Ini Adalah Penyakit Kamu Mengira Kamu Bisa Bebas Menggunakan HP Sesungguhnya Kamu Tidak Bisa Tanpa Menggunakan HP Sesungguhnya Kamu Tidak Berdaya Satu Hari Tidak Main HP Seumpamanya Tiga Hari Tidak Diizinkan Kamu Makanya Kamu Akan Sangat Menderita Kamu Berkata Tidak Aku Ingin Pakai Ya Pakai Tapi Kamu Tidak Sadar Ini Satu Perkara Yang Serius Kamu Tidak Sadar Kamu Setiap Hari Melihat Tema Tema Yang Di Dalam Mengapa Kamu Selalu Ingin Melihat Tema Yang Di Dalam Dan Kita Melihat Berbeda Beda Yang Mengapa Kamu Suka Lihat Di Tema Yang Ini Mengapa Selalu Menarik Hatimu Sebab Dia Selalu Menarik Untuk Kamu Terus Mencari Dia Ini Adalah Penyakit Alap Berkata Ini Adalah Penyakit Sampai Di Pada Pak Di Terus Dalam Panggilan Nabi 22 Atas Itu Yang Di Perkataan Allah Di Ayat 22 Akhir Itu Perkataan Yang Dikatakan Oleh Nabi Inilah Kami Kami Datang Kepadaku Kepadamu Sebab Engkau Tuhan Allah Kami Sesungguhnya Bukit-bukit Pengorbanan Adalah Tipu Mus Lihat Yang Keramai Di Atas Bukit-bukit Itu Sesungguhnya Hanya Pada Tuhan Allah Kita Ada Kelasanan Israel Kita Menyembah Berhala Itu Adalah Kesiasaan Sebab Berhala Itu Menelanmu Menipumu Lihat Lihatlah Dengan Jelas Seperti Waktu Kamu Menyembah Dewa Kekayaan Semakin Kamu Menyembah Kamu Akan Miskin Memang Disebutnya Dewa Kekayaan Tetapi Dia Berhala Dia Dia Menipumu Maka Kamu Akan Semakin Miskin Tidak Peduli Apa Yang Kamu Perbuat Asal Kamu Pada Saat Kamu Menyembah Hal Yang Kesiasaan Baik Itu Dewa Kemakmuran Atau Dewa Kekayaan Mungkin Memang Mulanya Kamu Banyak Kekayaan Tetapi Hidupmu Ditekan Manusia Tidak Sadar Ini Adalah Kesiasaan Ini Adalah Panggilan Dari Nabi Sesungguhnya Hanya Pada Tuhan Alah Kita Ada Keselamatan Israel Kita Mohon Tuhan Untuk Menolong Kita Membuka Mata Kita Tau Bahwa Alah Kita Dia Tau Akan Kepura Kepuran Kita Atau Kepemberontakan Dalam Hati Kita Tau Selain Hal Yang Kita Cari Selain Daripada Ala Yang Lainnya Hanya Kesiasiaan Kita Mohon Tuhan Untuk Menolong Kita Hal 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 Hanya Tuhan Ala kita Sumber Kemenangan Kita Terima kasih Terima kasih Tuhan, engkau memberikan dirimu kepada kami. Terima kasih. 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 bersama disini dengan dengan lagu pujian ini agar kita sekalian merenungkan bagaimana dengan kita apakah kita juga penuh kepalsuan kemurtatan membuktikan diri lebih benar terbaru kita harus akan seek McKin di understand kita ingin menganggimut kita harus mempunyai kita jangan lihat kita jika kita kita ketumbang kita narrator Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terangilah hati kami Pada saat hari ini kami membaca Alkitab Tuhan engkau tolong kami Tolong kami Tuhan Kerajaan utara Mereka telah rusak Tapi demikian juga Yahudah Mereka tidak melihat mereka lebih buruk daripada sebelah utara Tidak mengapa Yahudah bisa demikian Allah yang begitu mengasihi mereka Begitu sayang kepada mereka Tetapi Mengapa Mereka hidup Dalam kepura-puraan Terhadap kepercayaan mereka Roh kudus pagi hari ini Engkau menerangi hati kami Tuhan Apakah kami juga Dengan kepura-puraan Apakah kami juga karena takut dengan orang Kami tidak berani jujur Apakah kami hanya peduli pada pandangan orang lain Peduli pada penghargaan orang lain Padahal kami Berkata-kata Kata-kata Yang Yang sembunyi-sembunyi Kata-kata Yang hanya menyenangkan hati orang lain Hanya memberikan desas-desas Tapi semua itu Tidak benar Roh kudus Mohon engkau hadir di dalam hidup kami Kami Engkau Allah yang benar Bagaimana dengan kami Tuhan Engkau Allah yang benar Bagaimana dengan kami Roh kudus Engkau hadir di dalam hidup kami Untuk menolong kami Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Terangilah hati kami Lebih dalam lagi Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Kami perlu akan engkau Saudara semua Mari kita berdoa untuk diri kita sendiri Kita mohon Tuhan untuk menolong kita Untuk membuang segala ketakutan kita Membuang segala pembengkokan kita Membuang segala kepalsuan dalam hidup kita Dan ketidakbenaran kita Kita moh kita dengan mengandalkan Tuhan Kita bisa berani Kita bisa jujur nyata di hadapan manusia Adalah luar dalam adalah satu Mohon Tuhan untuk menolong kita Berdoa untuk diri kita sendiri Tuhan Yesus mohon kau ampuni kami Kami mengaku di dalam hidup Dan penuh dengan ketakutan Dan juga terpecah-pecah di hadapan orang Di hadapan Di belakang orang Kami tidak bisa hidup Kami yang nyata Bahkan terhadap engkau Kami tidak berani Yang nyata Yang benar Karena ketakutan Dan Tuhan kamu Sangat peduli akan Apa yang pandangan orang terhadap kami Kami mengira ini Orang tidak tahu Tetapi sesungguhnya Ada Allah yang melihat Yang meneliti hidup kami Tuhan kami mengaku Kami harus lepas dari Ketidakbenar ketakutan Kepalsoan ini Tuhan keluar dari ketakutan ini Dengan menyatakan Kau kami hidup dengan benar Dan berani Dan dengan mengandalkan Kau kami bisa hidup Kami yang sesungguhnya Kami harus terima Kekurangan kami Tuhan mohon kau Berikan anugerahmu pada kami Agar segala kepalaso ketakutan Kerangkai ini Keluar Lepas dari hidup kami Segala ketakutan ini Tidak lagi menekan hidup kami Membelenggu hidup kami Yang di dalam kami Hanya untuk berani Berani datang di hadapan Berdiri di hadapan Engkau Dan juga di dalam air Indibus memberi Menebur bahwa Hai Israel Yang murtad Kita pun Mereka telah Murtad Di Apakah kita juga Terhadap Kepercayaan kita Apakah juga kita pun Telah mundur Atau kita telah Murtad Kita Tidak Seperti tidak punya Kekuatan Untuk mengikuti Kalau Ini adalah Kamu Letakkan tanganmu Di atas hati Kita berdoa Bagi arena Silahkan maju ke depan Hidup seperti telah Kering Kita tidak bisa Jujur lagi Dalam kepercayaan kita Mengikuti Allah Tidak Mengikuti Allah Itu juga Seperti Satu penyakit Kita sungguh-sungguh Menghadapi diri kita Kita berseru kepada Tuhan Minta anugerahnya Dan Belas kasihan Dan Kesembuhan Allah Kita Pegang Saat ini Kita berseru pada Tuhan Untuk menyembuhkan Sakit Penyakit rohani Kita Ini Rindukanlah Tuhan Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Bahkan Mengapa Dikatakan oleh Pastor Miss Josen Daud yang Merindukan Baik Suci Dia merindukan Hadirat Allah Dia Hadirat kita Dia Mementingkan Hadirat pada Saat Pastor Josen Berkata demikian Pada saat Dia Menyanyikan Lagu ini Banyak sekali Saudara-saudara Menangis Tuhan Banyak orang Berkata Kami Tidak ada Sudah lama Tidak menyembuhkan Tuhan Aku Tidak lagi Merasakan Hadirat lama Aku Sudah Tidak lagi Menangis Hati yang Kering Banyak orang Yang merindukan Tuhan Banyak orang Berkata Tuhan Aku Merindukan Engkau Tuhan Aku Rindu Akan Engkau Aku Mengasih Kalau Kamu Di dalam Ketala Kering Sudah Lama Kamu Ingin Air Kehidupan Tuhan Kembali Dicurahkan Dalamnya Kamu Silahkan Maju Ke depan Letakkan Tangan Di atas Hatimu Tuhan Aku Rindu Padamu Aku Aku Tidak Mau Jatuh Aku Tidak Mau Lagi Dalam Kepura-puraan Aku Tuhan Buang Segala Rasa Acu Tak Acu Di dalam Hatiku Yang Mendingin Ini Tuhan Engkau Buang Engkau Hancurkan Kiranya Air Kehidupan Kembali Dicurahkan Bagimu Apis Dan Semangat Tuhan Menyalah Kembali Dalam Mengikuti Engkau Menyalah Di dalam Hidup Kami Beritahu Tuhan Tuhan Aku Telah Kering Tuhan Aku Telah Kering Mari Kita Bangkit Tar Rinduin Kita Terhadap Tuhan Bukan Berhenti Tapi Kehidupan Kita Terhadap Tuhan Kita Seumur Hidup Yang Terus Menerus Hidup Dalam Berseru Kita Semua Orang Berdiri Kita Angkat Ketetangan Kita Kita Berseru Kita Berdoa Kepada Tuhan Alah Kita Tuhan penuhilah kami Penuhilah kami Penuhilah kami ya Tuhan Tuhan kami perlu akan engkau Tuhan Rohkani kami telah kering Tuhan kami Kami telah terjatuh Tuhan kami telah mundur Tuhan ampunilah kami Ampunilah kami Banyak hal dunia ini Hanya fokus pada hal-hal ini Seperti yang dikatakan oleh Pastor Jason Banyak waktu hanya main HP Menghabiskan waktu di situ Hanya melihat video Tuhan kami memuaskan diri kami sendiri Tuhan ampunilah kami Ampunilah kami Tuhan Tuhan kami perlu akan engkau Yes Oh Yesus Oh Yesus Saudara semua kita Lebih dalam lagi berdoa kepada Tuhan Berdoa lah kepada Tuhan Lebih dalam Agar kasih Allah Menyalah Membakar Semangat kita Membakar Hati kita yang telah Kering Ini agar semangat kita Dinyalakan kembali Syarabara Tuhan kami telah Agar Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus